Intro Assalamualaikum dan salam sejahtera Terima kasih karena sudah memilih Toyondong Channel Sebelum kita mulakan jangan lupa di subscribe dulu Agar anda tidak ketinggalan cerita baru mengenai artis hiburan Malaysia Dan artis hiburan Indonesia Toyondong Channel kongsikan berita terbaru Gempak di petik di artikel berkenaan Seperti biasa sebelum saya mulakan jangan lupa di like dan share channel ini Penyanyi Siti Nordiana menafikan dakwaan konon Dia dan Kaibahar mempunyai masalah sehingga sukar bekerjasama Menjawab sipukulasi bertebaran Siti Nordiana atau Mesra Disapa Nana menjelaskan apa yang berlaku hanyalah salah faham Akuinya hubungan dengan rakan duit lagu Satukan Rasa itu masih baik sehingga hari ini Saya dan Kai tidak pernah bergaduh seperti yang diperkatakan Itu hanyalah salah faham semata-mata Mungkin peminat sudah lama tidak nampak kami bergambar bersama Menyebabkan drama yang menyangka kami bermasalah Sebelum ini kami ada menjayakan sebuah persembahan bersama Cuma pada masa itu kami tidak sempat hendak berbual dan bergambar bersama Kebetulan selepas acara tamat Kai terpaksa bergegas ke tempat lain kerana ada musyarat yang perlu dihadiri Saya mengaku ramai yang menghantar mesej pribadi di laman sosial bertanyakan perkara ini Tapi saya malas senang layan sebab tiada apa-apa isu pun Kata Nana kepada BH Online Penyanyi yang baru muncul dengan single berjudul Angkara ini Bagaimanapun mengakui situasi itu sedikit sebanyak melukakan hati peminat mereka Tidak dinafikan ada peminat yang kecewa apabila timpul gosep seperti ini Lebih-lebih lagi bila melihat kami sudah tidak bergambar bersama Dan tidak meletakkan tanda suka pada gambar masing-masing Pada saya semua itu perkara kecil sahaja dan tidak perlu diperbesarkan Masing-masing ada kerjaya seni tersendiri yang perlu diberi perhatian Katanya yang meraih trofi penyanyi wanita popular Dan pengacara popular pada anugerah bintang popular BH ke-32 Untuk berita terkini hiburan dalam dan luar negara Jangan lupa like, komen, dan share Toyondong channel Agar Anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya Terima kasih